hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya koirul zaman nah seperti yang teman-teman lihat saya dapatkan tas gosen kok bisa dapetin tas gosen jarang loh para driver bisa dapetin tas ukurannya sangat besar pemirsa bisa masukin apa aja dalamnya juga terbungkus rapi dirapisi oleh plastik jadi pada saat hujan tas ini tidak masuk air ini untuk menampung apa aja bisa untuk ukuran berat istilahnya orang apa aja bisa jangankan orang bayi istilahnya anak-anak kecil bisa masuk tas nah seperti apa sih caranya kok bisa dapetin tas gosen pasti teman-teman bertanya-tanya gimana caranya dan kok bisa dapetin tas gosen pasti teman-teman ingin sekali mendapatkan tas gosen gunanya agar kita mendapatkan pada saat orderan gosen seperti apa orderan gosen itu antaran paket nah paketnya kan lumayan ya kan kadang ada yang besar kadang ada yang kecil kita nggak tahu untung-untungannya nah pasti teman-teman bertanya-tanya kita langsung saja kita lihat setelahnya cukdikanya dululah tasnya seperti apa ya kan setelah kita lihat tas cuplikannya pasti teman-teman tertariknya Oke kita langsung nih kita lihat cuplikan apa istilahnya review ya review tas gosennya nih seperti ini wah tas apa ini tas gosen waduh lah ada orang ini siapa ini enggak ternyata dapat ini perangkat buat antar samde ini dia nah untuk mendapatkan program order gosen samde mitra gojek harus isi form yang sebelumnya terjadi notifikasi kalau teman-teman belum mendapatkan notifikasi berarti teman-teman belum mendapatkan order samde ini tampilannya Anda terpilih untuk lanjut ke tahap berikutnya harap datang ke kantor gojek ambil stiker menggunakan buat janji dulu nih periodenya pengambilan 4-8 ini sekarang diperpanjang untuk pengambilannya nah makanya buruan teman-teman untuk mengambil paket samde mitra dapat menerima order tanggal 12 April 2022 ini kan pasti kan besok kan seperti apa keseruannya ya kan hanya mitra yang memiliki stiker yang dapat menerima order gosen samde ini selainnya samde kan lumayan kan ambilannya bisa banyak paket nah jadi kita sekali order bisa banyak dapatnya bisa langsung pulang atau apa ya kan lumayan dapatnya setelah itu teman-teman klik buat janji dulu setelah dapat notifikasi order samde kita klik gambar selainnya gambar anda terus anda share ke bawah buat janji tampilannya kita tinggal pilih mau DSU mana kemang bisa terus petojo bisa depok bisa dimana aja bisa di tanggram juga bisa lokasi ya jambur di tabek intinya ya kan nah setelah anda klik buat janji kemudian anda akan mendapatkan misalnya arahan dari dari sana nah saat ini program dibuka secara bertahap untuk mitra jambur di tabeknya jambur di tabek intinya ya kan nah syarat ketentuannya lokasi samde ini mitra bisa selainnya menolak atau mengabaikan atau bisa membatalkan order samde ini tidak mempengaruhi performa istilahnya order reguler order regulernya itu seperti goret gofood dan gosen yang biasa ya jadi teman-teman enggak perlu khawatir kalau saja teman-teman enggak bawa tas atau lupa bawa QR barcode nya nah teman-teman bisa cancel saja tapi jangan keseringan juga ya kan nah pendapatannya juga lumayan pemirsa pendapatan bersihnya per kilometer satu kilometer dibayar dua ribu rupiah kan lumayan ya kan dan tambahannya dihitung dari total jarak titik penjemputan pertama hingga titik pengantaran terakhir insentif juga bagus pemirsa seperti itu kita akan dapatkan pendapatan setelah teman-teman daftar someday QR barcode nah tampilannya untuk akun sendiri ini masih seperti sama ya jadi teman-teman enggak perlu khawatir orderan goret gofood gosop gomet dan yang lainnya teman-teman enggak perlu khawatir jadi kalau teman-teman pengen lari ke ngantar orang atau food bisa nah jadi tampilannya tetap sama ya kan jadi teman-teman enggak perlu khawatir orderan yang kita sering sukai yang kita sukai misalkan food tuang masih bisa kita ambil kita terima ya kan jadi teman-teman bulan deh ambil someday saya ingin buat tambahan kan lumayan untuk poinnya sendiri teman-teman akan mendapatkan 250 poin gosen multilever ini poin yang tertinggi pemirsa setelah gosop 200 Nah jadi teman-teman akan sekali antar bisa dapetin 250 poin wah lumayan ya kan sekali jalan bisa dapat pendapatannya banyak poinnya juga juga banyak lumayan bisa untuk perhitungannya sendiri skema insentif Gosen Sunday trip yang selesaikan 1-9 bonus per tripnya Rp1.000 nah di atas 10-14 Anda akan lebih tambah menjadi Rp2.000 dan Rp15.000 ke atas Rp2.500 seperti itu bonus diperoleh untuk setiap trip yang diselesaikan nah lumayan kalau satu trip terjalanin dapat Rp1.000 terus berikut lagi Rp1.000 kalau sampai 7 jadi Rp7.000 Rp7.000 dikali dikali selain pendapatannya Sunday totalnya berapa ya kan tingkat penyesaiannya minimal itu harus 80% ditambah tuh tingkat penyesaian jumlah trip diselesaikan jumlah trip diterima ini juga hanya berpengaruh terhadap insentif dan alokasi jadi Sunday tidak menambah atau mengurangi performa halaman utama nah reguler setelahnya nah apabila mitra harus membatalkan orderan karena barang lebih kapasitas mitra bisa klik lewat menu bantuan pembatalan order dengan alasan barang kegedean atau apa ya kan lumayan bisa bisa jadi teman-teman gak perlu khawatir bonus makin gede pendapatan makin besar itu pemirsa gimana seneng kan tertarik ukuran deh daftar nah itu dia teman-teman cara dapetin tas gosen seru kan dapat tas ukuran besar mitra bisa dapetin pendapatan mau pendapatan juga poin dan pendapatannya bisa dapetin besar per trip dibayar seribu rupiah wah dikali ditambah dengan orderan keseluruhan nah jadi berapa tuh bisa bermain kan sekali jalan langsung dapat banyak jadi teman gak perlu nunggu lama-lama lagi dapetin orderan buruan deh kita ikuti someday ntar juga pasti bakalan ada lagi kejutan dari gojek selanjutnya oke semoga bermanfaat dan selamat mencoba bye bye bye